Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Maskes, disini. Oke, di video sebelumnya kita udah compare ya, yang 1M Veror ini dengan yang versi Flex Special. Sekarang waktunya kita rakit yang versi regular-nya ini. Oke, langsung aja kita bahas box-nya terlebih dahulu. Jadi ini mobil milik Yongkuru ya, sudah 1M Veror, tapi yang versi MS Asis, bukan yang tipe 1 atau tipe 3 yang jadul, tapi ini versi yang MS Asis. Ya, penampakannya seperti ini, ada gambar mobilnya di depan, sampingnya seperti ini. Jadi, MS Asis ini ada 3 bagian ya, ada center dan ada akar belakang dan depan. Sampingnya seperti ini. Ya, gini aja sih, gak ada yang spesial, karena ini merupakan kit reguler. Langsung aja kita buka ya. Kita akan dapat apa aja saat kita membeli 1M Veror ini. Pertama langsung bisa kita lihat, kita dapat bodinya, dengan sampingnya ada aksesorisnya, ada spoiler, ada lampunya, dan ada shocknya, teman-teman. Warna putih, spesial Yongkuru ya. Oke, kita taruh sini, terus kemudian, ini adalah sasisnya, tapi bagian centernya berwarna hitam. Terus, kita dapat band large diameter, tapi ini band duri, band spike, teman-teman. Klasik sekali. Dan ini adalah veliknya, veliknya palang empat ya, ukurannya large diameter. Oke, kita taruh sini. Dan ini adalah apart-nya, teman-teman. Dan juga ada bagian tail-nya, depan dan belakang. Warna hitam juga sih. Kita taruh sini dulu. Terus, ini ada perintil-perintilannya. Ada grease, motor, shaft, roda, dan roller. Pake double shaft ya, motor ya. Karena ini merupakan MS-assist, jadi bonggara motor di tengah. Ada kitab kuning selanjutnya. Parentel, coader. Terus, ada manual instruction-nya. Di sini, ada petunjuk pemasangan sticker dan perakitannya. Ini aja. Terus, yang terakhir, kita dapat sticker-nya. Tapi ini sticker-nya belum yang metallic, teman-teman ya. Jadi, standar. Bertos biasa. Oke. Tidak ada apa-apa. Kosong. Langsung aja ya. Kita pre-telly dulu ya. Ini dari runner-run-nya. Kita pisahkan dari runner-nya. Dan nanti kita akan segera merakit. Ciao. Halo teman-teman. Ini akhirnya sudah saya pisahkan dari runner-runner-nya. Dan langsung aja yuk kita mulai rakit. Ciao. A few moments later. Halo teman-teman. Ini mobilnya akhirnya sudah saya rakit ya. Ini dia. Das 1 Emperor MS Sasis. Menurut saya sih, kurang klasik ya. Kalau kalian mencari yang klasik, seharusnya kan memakai tipe 1. Karena sasis tipe 1 udah nggak breter ya. Mau nggak mau. Kalau kalian beli baru ya. Sasis MS. Kalau mau nyari yang tipe 1 Emperor. Ada juga sih yang tipe 1 Emperor. Super 2 Sasis juga ada. Masih ada. Kalau yang mau nyari tipe 1 ya. Terpaksa harus beli merk lain ya. Atau brand KW. Bisa beli di RZ. Ya sejauh ini untuk perakitannya. Nggak ada kendala sama sekali. Karena original Tamiya. Semuanya lancar jaya. Dan untuk tips saya sih. Sebelum kalian memasang stiker. Saya sarankan jangan pasang spoilernya. Karena ini saya kesulitan ya. Untuk memasang stiker yang hitam ini. Terkendala karena spoilernya terpasang duluan. Jadi saya cabut. Ternyata akhirnya patah guys. Bengkok. Disini bengkok. Ya nggak patah sepenuhnya sih. Tapi ada watermarknya. Disini. Ada stretch matnya. Patah melengkung. Jadi pelajaran case ya. Jadi sebelum kalian memasang aksesoris di part body-nya. Alangkah lebih baiknya kalian pasang stikernya lebih dahulu. Oke. Langsung aja kita engine on ya. Kita coba untuk tes. Oke. Lancar jaya ya. Karena biasa. Kit original semuanya serba presisi. Gimana menurut kalian? Apakah kit ini worth it? Kalian juga bisa membeli yang flex special. Mumpung re-release ya. Harganya juga mulai normal. Jadi kalian bisa melengkapi untuk yang MS Asis ini. Ada yang regular. Ada yang flex special. Oke. Demikian untuk review saya. Dasatu Emperor MS Asis. Semoga bermanfaat. Dan saya akan kembali. Dengan review-review mini 4BD yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih. Ciao. 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 Ciao.